Hai again everyone, welcome back again di Bitcoin Update So teman-teman semuanya, apa kabar nih ya Saya absen update ya, selama 2 hari terakhir Jadi setelah balik dari Thailand Itu saya knock out banget teman-teman Kayak 1 harian, oh capek banget ya After resting, atau istirahat Hari ini kita ada live session atau webinar Dan webinar itu makan waktu 3 jam lebih kurangnya Jadi kayak, oh exhausted Tapi fun banget dan banyak banget tadi teman-teman yang bilang Dapet value luar biasa dari webinar tersebut So saya juga happy ngejalaninnya teman-teman sekalian Untuk ngasih informasi dan update seputar hal itu So, anyway, kita mau update Bitcoin ya Untuk progress Bitcoin Jadi mau sedikit remind ke teman-teman Kalau hari ini, lebih tepatnya di hari Jumat ya Kita akan ada average hourly earnings Non-farm payroll dan juga unemployment rate Ingat teman-teman, ini adalah data yang sangat diperhatikan untuk saat ini Dimana data ini berhubungan dengan Bagaimana the Fed akan positioning ya Terkait dengan suku bunga yang akan mereka Kemungkinan akan mereka update per next week Jadi kalau kita melihat next week itu Akan ada FOMC Interest rate decision juga Kemudian FOMC press conference Dan akan ada interest rate projection Which is apa yang disampaikan Sorry, apa yang ditunjukkan oleh data per hari ini Itu akan memberikan informasi penting Untuk kita pahami apakah Mereka akan lebih agresif Atau hawkish Atau jangan-jangan mereka akan dovish Ya, dengan berbagai data yang ditunjukkan di sini So, ya Jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat Akan menjadi salah satu Salah satu faktor Pendorong market untuk bergerak sangat volatile Di hari Jumat ini Dan sekaligus harusnya sih ya Bisa menjadi clue Untuk pergerakan di Sabtu dan Hari Minggu juga Ya, itu bakal teman-teman perhatiin gitu Dan saat ini Saya pengen ingatkan juga Atau remind juga teman-teman Biasanya ketika rilis data 19.30 Katakanlah kita melihat volatilitas gitu ya Umumnya di jam 8.30 Itu bisa ada pergerakan yang cenderung berbeda Karena satu jam setelah 19.30 Itu adalah 20.30 Di momen New York Stock Exchange buka Jadi Wall Street mulai sibuk US Stock Market mulai diperdagangkan Dan itu biasanya memberikan pengaruh Dan juga korelasi yang cenderung positif dengan Bitcoin Dalam tanda kutip bukan positif naik ya Tapi Kalau US Stocknya turun ya Bitcoin ikut turun Kalau US Stocknya naik ya Bitcoin ikut naik More or less kayak gitu Jadi kita bisa melihat Per progres hari ini S&P 500 gak kemana-mana Di hari Senin pembukaan Wajar Tapi Satu yang kita udah Dapatkan konfirmasinya ya At least per update saya sekitar 2 hari terakhir Ya kita melihat memang S&P 500 mengalami rebound Dan kecenderungan dia sudah bullish gitu Jadi kalau kita melihat di hari ini Kok hari Senin ya Di hari Jumat ya Sorry di hari Kamis S&P 500 gak kemana-mana Teman-teman lebih kurangnya Jadi kita melihat dia flat aja Gak terlalu banyak pergerakan yang impulsif dan signifikan Dan Dan of course Hal tersebut juga Mempengaruhi pergerakan Bitcoin At least ya More or lessnya kita bisa melihat Bitcoin hari ini Juga sama sebetulnya Kecenderungan flat But Kalau kita melihat disini Yang sedikit menarik ya Daripada Bitcoin Adalah Balik lagi teman-teman Ini ada possibility kita mendapatkan Validasi atau konfirmasi Untuk ABC Dan sedang persiapan Untuk menuju ke wave 5 nya Nah kalau misalkan demikian Seperti ini case nya Maka yang perlu kita perhatikan Ada beberapa hal Satu teman-teman sekalian Kita udah berhasil breakout Dari area konsolidasi Inside bar bearish candle Namun kita belum berhasil nih Breakout dari Inside bar bullish candle Yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 2024 So technically kita masih di dalamnya teman-teman Lalu kalau saya boleh extend Biar gimana pun kita bisa lihat ya Bahwa Resistance yang ada di kisaran Range harga 71.500 Somehow masih menjadi barrier ya Daripada Bitcoin untuk langsung rally Kita bisa lihat disini mengalami rejection Disini juga mengalami rejection Disini juga mengalami rejection Begitupun disini Mengalami rejection Dan saat ini pun demikian Kita masih mengalami rejection Ya so far sih Kalau kita melihat dari posisi Bull ya Yang berusaha untuk Nge-break resistance itu Sudah ada 5 kali percobaan Dan per hari ini pun Saya rasa kita gak akan langsung Sukses ya Untuk breakout dari sana Karena bisa kelihatan teman-teman ya Setelah penguatan Selama 5 hari terakhir Pada akhirnya Bitcoin Start slowing down Dan mulai menunjukkan Berpotensi closing Dalam keadaan bearish Atau printing bearish candle Pada closing time frame daily Dan ini menandakan bahwa There is still Sellers here Yang waiting Yang menunggu Untuk menjemput Atau dijemput ordernya Dan pada saat itu terjadi Yap As you can see Kita mengalami rejection kembali Lalu apakah disini adalah Rejection yang perlu dikhawatirkan Dan membuat Bitcoin Akhirnya mengalami pullback Atau breakdown Atau turun Sampai level 53.500 Dan seterusnya Ya jawabannya tidak juga Gitu ya teman-teman sekalian Kalau kita bisa lihat disini At least per marking Yang kita lakukan ya Sekitar beberapa waktu lalu Kita bisa lihat Bitcoin Finally mendapatkan reaction Yang sangat positif Dari kondisi area ini Gitu ya Jadi kita ngelihat Dia breakout Dia breakout terhadap trendline juga Dia holding di atas demand Dengan baik So actually everything is positive gitu Teman-teman sekalian Nah kalau kita lihat Di lower time frame nya Sempat ada satu proses Liquidity sweep terlebih dahulu Terhadap recent low nya dia Sebelum akhirnya dia bener-bener Mengalami reverse ya Jadi kita ngelihat Dia mendobrak Previous high point ini Dan kemudian kita creating High point yang baru Jadi per harga kondisi saat ini Kita bisa lihat Bitcoin sempat mengalami pullback Setelah disini inside bar Ya dia kembali rally lagi Meneruskan penguatannya Dan disini kita bisa marking ya Teman-teman by the way Ini adalah range area demand Yang atau order block Yang sekiranya Berpotensi lah Dites oleh bitcoin In case rejection ini Bener-bener tervalidasi Dengan baik Jadi kita ngelihatnya Disini mengalami rejection Bitcoin mengalami pullback Pada time frame kecil So technically Ini secara struktur Seperti ini gambarannya Teman-teman You have high point Ya disini sempat create high point Disini juga sempat create New high point Lalu Where's our previous low Jawabannya disini teman-teman Nah tinggal pertanyaannya Kalau kita ngeliat sih Barusan ya closing di time frame Satu jam untuk time frame 4H Ini sih belum valid breakdown gitu kan Somehow kita masih bertahan gitu Dan bisa di considering bahwa All of this adalah part of liquidity sweep Cuman pertanyaannya adalah Ini kalau misalkan Asumsinya Kita breakdown nih Ya dari sini Katakanlah kita breakdown Dari timeline nya Which is ya Memang kita bisa katakan bahwa Well maybe this is a break And retest And ya you know Possible untuk dia create Lower low lagi Dan bergerak turun lagi Ke range yang lebih rendah Apakah itu adalah hal yang wajar Dan kita bisa maklumi Jawabannya kalau buat saya sih Yes it is Teman-teman sekalian Jadi kita bisa ngeliat Di time frame 4 jam Bahwa all of this Di overall movement ini Adalah satu swing ke atas Tapi Perhatikan baik-baik All of this juga Bisa dibilang Kita belum berhasil break Dari previous high point Jadi jatohnya teman-teman Ini adalah high point terakhir Ini adalah potensi higher low Ini juga potensi higher low Dan seterusnya ya Kita bisa lihat Harga belum menciptakan High point yang baru So ini Belum ada satu swing Tapi kalau misalkan Kalian mau ngambil Internal nya Jadi kita bisa bilang Oh ini primary swing Kemudian internal nya Kita ngeliat Sudah mulai ada indikasi Dia reversal Which is good gitu Maka teman-teman All of this progress Adalah satu swing Naik ke atas Dan kita bisa gunakan Fibonacci Retracement Untuk mengetahui Possibility area Dimanakah bitcoin Jika seandainya Jika seandainya Proses koreksi ini Terus berlangsung Membuat bitcoin Terus create lower low Pada time frame Lebih kecilnya Maka kita bisa testing Sampai dengan area order block Yang ada di kisaran 68.500 dolar Karena disitu juga Merupakan area Confluence Dengan previous Support resistance Ditambah Dengan Fibonacci 0,20% Ya 0,62% Kok 20 ya 0,62% Dan itu di kisaran 68.500 Nah ini teman-teman Bukan berarti bitcoin Harus seperti ini Bukan berarti bitcoin Harus seperti ini Namun Yang jadi pertimbangan adalah Jikalau bitcoin Mengalami pullback Atau koreksi Sedang berlangsung Teman-teman boleh Put Semacam alarm Atau notifikasi Disana Jadi begitu Dia nyampe ke range itu Kalian tau gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman seandainya Oh Tapi Vin Gue gak mau trading disitu Gimana kalau misalkan Gue manfaatin Internal swingnya Let's say disini Sini Sini And then sekarang Gue anggap ini Lagi pullback Which means Kalian gunakan Fibonacci retracement And then Kalian tarik Untuk internal swingnya Oh Ternyata dia turun Cuma sampai level ini Kemudian kita udah liat Dia dapet reaksi lagi Nah ini juga gak ada Masalah sama sekali Teman-teman sekalian Malah justru akan Jauh lebih baik Karena Ini artinya Bitcoin masih Terus bermain Di dalam internal swing Yang bisa dibilang Trendnya berarti Masih dalam Kondisi yang cenderung kuat Dan kalau misalkan Mengacu pada Elliot wave theory Sekalipun Ya Saya sih sebenarnya Lebih confident Mengatakan bahwa If In case Ya In case Harganya mengalami Pullback gitu ya Dalam artian Dia bener-bener turun Sebenarnya gak ada masalah Bisa aja disini Memang baru wave satunya Dia gitu kan Baru start mulai wave 1 And then 1, 2, 3 ABC Ya kan Baru dia Kemudian dia naik lagi Dan seterusnya Ini juga wajar Jika memang harus terjadi Gitu ya Karena mengingat Ya Bitcoin sudah mengalami Penguatan anyway Dari pergerakan di hari Selasa lalu Dia naik dari 68.000 ke 71.700 gitu Jadi kalau gak istirahat Gak tarik nafas Ya saya rasa Susah juga ya Dia mau mendobrak Pertahanan yang kuat ini Karena level ini Merupakan level yang Sangat powerful Dan kita bisa lihat itu Dari perspektif Time frame daily Dimana dia terus-terusan Mengalami retest Dan mengalami rejection Terhadap range area tersebut Jadi kalau misalkan Dia mau dobrak pun Ya saya rasa Gak ada salahnya Kalau kita ngeliat begini dulu Sebelum dia bener-bener Nge-push ke harga lebih tinggi Dan itu akan jadi Jauh lebih baik juga Karena teman-teman Yang mungkin merasa Aduh gue belum long Bitcoin nih Aduh gue belum buy Bitcoin nih Well All of this retracement Akan jadi kesempatan kamu Untuk manfaatkan Ya Yang penting perhatikan Saat dia turun Ketika dalam keadaan cepat gitu ya Seperti pisau jatuh Ya jangan langsung ditangkap Tunggu berhenti dulu Jadi ibaratnya gini teman-teman Kalau kalian Katakan-kana seperti ini Terus kalian langsung buy Ini nangkep pisau jatuh Kalau misalkan Katakan-kana seperti ini Kemudian harganya seperti ini Nah ini sudah jatuh pisau nya Dan akhirnya sudah mulai Diberada Ibaratnya gini Pisaunya udah jatuh Plok gitu loh Nah teman-teman tinggal Ah Ambil ya Beda dengan Pisaunya lagi jatuh Kalian coba tangkep Nah itu susah teman-teman Kalaupun ketangkep Mungkin berdarah Tangan kalian Ya sekiranya seperti itu So Hopefully this idea Bisa ngasih teman-teman Gambaran juga Terkait dalam pergerakan market sementara And please guys Help me with the like button Ya Likes button Kalau misalkan bisa tercapai Di video ini Katakanlah bisa mencapai Maybe 750 likes ya Saya rasa itu cukup Kita akan adakan live streaming Mungkin Untuk weekend ini ya Di hari Maybe hari Sabtu Atau hari Minggu Nanti akan saya kabarin lagi Ke teman-teman Tapi it all depends on You guys juga Kalau kalian bisa support Youtube video ini Mencapai 750 likes button Atau mungkin teman-teman Special request dari saya Video di Koryo Yang saya terakhir banget Baru posting Kalau kalian bisa batu 1000 likes button Then let's go guys ya We're gonna live streaming This weekend Alright So Sedikit tambahan Buat penutup teman-teman sekalian What if Bitcoin Langsung Manjak Itu juga jadi pertanyaan Banyak orang Well simple Simple technique Atau simple tools Yang kita bisa pakai Lagi-lagi teman-teman Fibonacci Retracement Kita clear out 062 079 Tambahin Minus 027 Eh sorry Kok minus 027 Ya Oke Kita tambahkan Si 1618 For potential target Dan Anda bisa dapatkan Bitcoin berpotensi Mengejar ke 87.177 Dollar If Bitcoin Can Close Di atas High point Atau resistance ini Ya Saya sih cukup Confident Ini bisa ngedorong Bitcoin manjak Sampai ke level tersebut Triggernya apa Ya yang saya bilang Either NFP Atau next week FOMC press conference That's it Oke So that's gonna be the update From me Thank you very much guys For paying attention Mudah-mudahan informasinya Bisa bermanfaat Bisa jadi referensi Analysis juga And bisa nambah value Teman-teman juga Di dalam melakukan Analisa technical Alright God bless you all Happy Friday And cheers guys Sampai jumpa kembali Di video update berikutnya Bye-bye